Terima kasih. Yang sudah divaksin 12-17 baru 10 persen. Guru juga belum semua tervaksinasi. Jadi bagaimana caranya bisa memastikan ini lebih banyak manfaatnya memang dibanding mudaratnya? Satu tentunya harus memastikan prokes, Mbak Nana. Ini prokes wajib betul bahwa 5M itu harus dijalankan. Di samping itu yang seperti saya sampaikan di awal, syarat daftar periksa itu harus ada semua. Dan memang kami menyadari bahwa belum semua sekolah ini yang memberikan laporan apakah sudah tersedia sanitasinya, apakah punya akses kepada layanan kesehatan itu belum semua. Kami dorong betul daerah dan juga satuan pendidikan, guru-guru untuk melaporkan itu supaya kita tahu persis nih kondisinya seperti apa sekarang. Kemarin aja kami lihat baru sekitar 52-53 persen yang lapor bahwa ada atau tidak. Dan semuanya juga tidak mengatakan mereka sudah punya. Jadi itu yang pertama dan tentu kami dorong untuk vaksinasi. Vaksinasi tidak menjadi syarat baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan maupun anak. Tetapi kami mendorong supaya daerah juga mengedepankan kebutuhan vaksinasi untuk mereka. Dengan 57 persen guru yang sudah divaksinasi ini kan masih belum banyak, Mbak. Sebenarnya target nasional itu akhir Juni sudah selesai semua. Faktanya tidak. Ada daerah yang baru tidak sampai 20 persen yang sudah divaksin. Meskipun yang kota-kota seperti Jakarta, seperti Jawa Tengah tadi sudah lumayan tinggi. Lebih dari 80 persen tetapi ada yang masih sangat rendah. Dan ini wajar kalau kemudian orang tua juga berpikir bahwa resikonya masih tinggi. Jadi Bapak Ibu daerah bantu kami juga untuk memastikan bahwa resiko penularan di sekolah itu semakin berkurang. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya tracing, testing, dan isolasi nanti ketika ada kasus langsung sekolah. Sementara ditutup, tracing harus dilakukan dengan segera. Tapi ya pembelajaran tarap muka harus dimulai dengan berbagai persyaratan. Tidak ada pilihan memang harus dimulai, harus dicoba Manisa. Karena terlalu besar yang kita tanggung kalau tidak dimulai belajar anak-anak. Terlalu besar. Learning loss-nya terlalu besar. Tapi kemudian kalau boleh nambahin juga ini saat yang tepat juga untuk tadi. Jangan sampai ini seperti pendulum yang cuma swinging aja. Habis kita balik ke normal, balik lagi ke normal. Menurut saya penting sekali memperhatikan prokes-prokes ini. Karena lagi-lagi kondisi pandemi ini membuka mata kita bahwa lingkungan hidup anak di sekolah pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk kali inilah akhirnya kita jadi sangat memperhatikan kondisi toilet di sekolah. Lingkungan belajar yang cukup udara, cukup sinar matahari. Itu saya rasa itu bagian dari silver lining atau hikmahnya lah gitu di balik pandemi ini. Kita jadi sadar bahwa banyak yang perlu dan bisa dibenahi dari sekolah-sekolah di Indonesia. Baik. Baik, pembiasaan cuci tangan. Ya, dirajin cuci tangan. Ya, betul, betul. Hikmah itu jangan sampai kemudian nanti kalau sudah tatap muka hilang lagi semuanya. Hilang. Termasuk penggunaan teknologi ya. Betul, sangat. Jangan sampai nanti sudah selesai balik ke normal, sudah balik ke ceramah lagi gurunya di kelas. Ya, sialah kita kalau tidak memanfaatkan pembelajaran selama krisis. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali yang kangen sekolah, banyak yang kangen upacara tadi katanya, banyak yang kangen main sama guru dan main sesama teman. Makan di kantin. Makan di kantin insya Allah. Semoga sehat terus semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Pandemi membuat problem apapun menjadi makin sulit, termasuk pendidikan yang dari sananya memanglah rumit. Timpangnya mutu pendidikan bisa semakin menjadi-jadi jika dilema pendidikan daring tak juga teratasi. Kondisi dan kapasitas infrastruktur yang sangat beragam, membuat kualitas pembelajaran pasti jauh dari seragam. Tantangan besar untuk mengatasi jurang yang menganga, mencegah makin tajamnya kesenjangan di antara siswa. Pendidikan menjadi hak segenap warga negara. Pemerintah wajib memenuhi dengan segala cara. Mencari jalan agar akses pendidikan bisa merata, agar mutu sekolah tak jomplang sedemikian rupa. Kita belum tahu dampak pandemi kepada taraf kecerdasan. Moga dua tahun penuh kesulitan tak bikin kita makin ketinggalan. Pelajaran berharga tentang gentingnya adaptasi dengan zaman yang terlambat, miscaya akan tercecer jauh di alam kejubudan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dudu terpendamku, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan menduk, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi. Rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal. Terjang arah, pagi pasti terkejar. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.